Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan langsung ya ke Mbak Dwi Mbak Dwi gimana sih ceritanya awalnya bisa ketemu dengan Melatih Taman Baca ini Dan kemudian apa yang akhirnya membuat Mbak Dwi bisa mau gitu untuk ikut memperjuangkan literasi Kalau aku kebetulan kan tinggalnya gak jauh dari Melatih Taman Baca gitu Dan waktu jaman aku masih kecil tuh kita masih suka main di luar, larian dan segala macem gitu kan Terus suatu hari ada teman yang bilang, eh itu di depan ada rame-rame gitu kan lagi pada gambar Kita sama yang anak kecil gitu kan suka aja yaudah kita kesana yuk gitu lihat apa gitu Kita udah mandi rapi terus kita datang melatih Taman Baca terus ada banyak anak-anak lagi pada ngegambar Yaudah kita datang disambut dengan baik Terus akhirnya jadi suatu kebiasaan setiap satu minggu selalu datang Terus kemudian sampai sekarang terus gitu sih Jadi awalnya ikut tadi gitu ya sampai sekarang rutin terus ya Iya Kemudian pertanyaannya adalah begini Karena sejak SD sudah giat membaca katakanlah di Taman Baca Ada gak sih dampak yang sekarang dirasakan oleh Dwi sendiri ketika dari kecil tuh sudah literasinya bagus gitu Baik dari segi kerjaan ataupun di perkuliahan ya karena baru selesai kuliah Manfaat yang paling aku dapetin adalah ketika di Taman Baca Kita gak cuman datang terus kemudian baca Tapi kakak-kakak juga mendampingi kita gitu Kakak-kakarelawan mendampingi kita Jadi kita tahu dari bacaan itu bisa jadi apa gitu kan Jadi termasuk pendidikan gitu Waktu itu kakak-kakarelawan yang ngebuka pikiran aku tentang pendidikan itu sebetulnya penting gitu Gak perlu takut pendidikan itu mahal atau apa gitu Tapi yaudah kalau mau sekolah mau kuliah yaudah yuk gitu kan Berani gitu Jadi kita diajak untuk berani bermimpi Jangan takut Jadi yaudah kamu baca buku tentang misalnya tentang pendidikan orang-orang sukses segala macam Kamu bisa jadi itu gitu dengan ya jangan berani gitu Buku ada legend dialas betul betul ya Kira-kira kalau dari Mbak Dwi sendiri Di waktu itu dengan sempat merasakan gitu kan Jamannya yang memang menyukai buku Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang rutin dilakukan Sampai akhirnya jadi habit dan juga bisa aktif gitu ya Berkontribusi kepada peningkatan literasi gitu Buku-buku yang ada di Melati Taman Baca itu jenisnya apa aja sih Mbak? Jenisnya macam-macam Jadi kita punya ada tingkatan dari untuk anak-anak dan untuk dewasa Kalau untuk anak-anak buku cerita, dongeng gitu Terus ada remaja, novel, novel-novel, tinlit-tinlit itu Terus ada juga untuk yang dewasa ada novel-novel dewasa juga ada Terus kemudian pengetahuan, sain dan segala macam Semua sih ada lengkap Untuk ibu-ibu juga ada resep-resep gitu Buku-buku resep gitu Oke jadi berbagai kalangan ya Nanti kita juga akan tanya nih filternya ada nggak ya Mungkin buku-buku mana yang sebelum layak disortir dan akhirnya bisa dikasih untuk anak-anak gitu ya Mbak ya Tapi kita mau saksikan dulu nih pemirsa tayangan berikut ini mengenai menenamkan budaya baca sejak dini Melati Taman Baca Menjadi alasan utama berdirinya Melati Taman Baca Diharapkan kehadiran Melati Taman Baca bisa menjadi satu gerakan nyata untuk mengajak masyarakat sekitar Membiasakan diri dalam membaca dan menanamkan budaya membaca sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari mereka Oke ini kondisi sekarang Dan tadi Mbak Fir juga cerita Sebenarnya dari foundernya pun sudah harus konsisten gitu ya Ketika tidak ada relawan ya berarti dia jadi orang terangnya yang harus merutup pintu Dan dia harus cari buku-buku terbaru ada apa aja gitu Tapi Alhamdulillah Mbak Fir tidak sampai seperti itu gitu ya Selalu ada relawan-relawan yang datang Dan refresh selalu diperbaharui lagi Biasa Bumi siapa sih relawan-relawan ini Kalau Dwi kan jelas karena memang mereka dulu anak baca disana gitu Nah tapi di luar eksternal sebetulnya ada gak sih? Ada-ada jadi selalu ada teman-teman yang entah dari mana datangnya gitu Mungkin mereka juga mendengar atau membaca tentang kami Atau kebetulan saya juga aktif di forum Taman Bacaan Masyarakat Jadi yang di Jakarta kita selalu punya teman-teman untuk berbincang atau berbagi gitu Jadi untuk mengelola Taman Baca sendiri sebenarnya kita gak boleh mengelola Taman Baca sendirian Jadi kita harus berjejaring Dengan berjejaring itu segala sesuatu kayaknya akan lebih mudah didapat Terelawan lebih mudah didapat Terus buku-buku juga mudah didapat gitu Itu yang akhirnya menjadi tantangan Tapi sudah ketemu ya dari alur naik turunnya biasanya Taman Baca ini Bagaimana mengakalinya itu dengan memperluas jaringan tadi ya? Jaringan, jaringan ya Oke saat ini ada berapa sih Mbak volunteer-nya yang ada di Melati Taman Baca? Kalau yang aktif sendiri sih mungkin bisa dibilang 20-an Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan besar kita biasanya open relawan bisa antara 50-100 untuk open kegiatan yang besar Jadi tergantung kebutuhan dari kegiatan yang kita perlukan berapa relawan Sebenarnya untuk mereka ingin memulai gak perlu takut karena sekarang sosial media pun sudah bisa di create untuk lebih gampang ya Dan saat ini juga pemerintah sudah melalui kemedikbud atau perpusnat atau dinas-dinas yang lain sudah sangat terbuka dengan keberadaan Taman Baca Apalagi tadi ya transport buku di hari tertentu gitu ya setiap Kamis ya bisa ya kita nyirim dari buku kayak gitu Saat ini kegiatannya mungkin ada apa aja nih Mbak selain yang tadi kan katanya rutinnya satu minggu itu Terus ada beberapa kegiatan-kegiatan besar nih seperti apa sih? Kalau kegiatan yang tadi kalau kami lakukan adalah yang di kelas atau di Taman Baca dengan kegiatan belajar di luar Tapi kami juga punya kalau untuk forum Taman Baca sendiri ada kadang kita punya festival literasi Indonesia Itu kegiatan untuk memperingati Hari Aksara Internasional juga Tahun ini ada di rencananya akan diadakan di Makassar Terus belum lama Jakarta punya kegiatan besar bernama Baca Jakarta Jadi itu satu kegiatan yang mengajak pengelola-pengelola Taman Baca untuk menggerakkan kegemaran membaca di Taman Baca Jadi anak-anak diajak untuk aktif membaca Itu kami ikut dan terakhir kami punya kesempatan untuk ketemu dengan Bapak Gubernur Di sekolah sudah lingkungannya mendukung Saya yakin juga nanti ke depan ya tadi gitu Semangat bacanya juga terus berkembang sampai desa-desa Oke kita akan bahas nanti gimana sih sebetulnya tips untuk kalian yang ingin membaca Apakah harus novel dulu atau harus pengetahuan semua Jadi berarti lah Saya jeda, tetap bersama kami di Bincang Halian Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya